Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh I want to explain our paper presentation that's me and team presented in Indonesian language Baik, paper kali ini diikutkan pada AID Conference, International Conference on Social Science and Humanities, IKOSA 5 Dengan judul paper, Analisis Hemotika Roland Blatt tentang film Aseindami, Cerita Bumi tentang Alam dan Manusia Paper ini disusun oleh Lili Latifatun Nasihah, Dr. Nuri Yatisamatan, Yusuf Maulana, dan Yuni Ika Ramawati Pendahuluan Aseindami merupakan salah satu film yang dibuat oleh WWF Indonesia untuk memperingati Hari Bumi Yang berlangsung setiap tanggal 22 April Melalui situs resmi Earth Day, Hari Bumi dicanakan oleh pengajar lingkungan di Amerika Serikat, Gaylord Nielsen, pada tahun 1970 Hari Bumi berangkat dari gerakan lingkungan modern pada tahun 1970 Kala itu penggagas Hari Bumi menyuarakan kesadaran pabrik tentang kondisi planet bumi Kampanye bermula dari Amerika Serikat yang menurut berbagai data media massa Dijelaskan bahwa pada tahun 1960 hingga 1970 Amerika Serikat mengalami gejola ekonomi dan politik Banyaknya pabrik yang dididikan di Amerika Serikat pada kurun waktu tersebut Menyebabkan timbulnya polusi yang menyebabkan masyarakat mengisap gas bertimbal dalam jumlah besar dari buangan pabrik Polisi udara terjadi di Santara Amerika Serikat Sementara WWF atau Worldwide Fund for Nature Merupakan salah satu NGO atau lembaga swadaya masyarakat Yang didirikan di Swiss pada tanggal 11 September 1961 Sementara WWF Indonesia telah mulai aktif sejak tahun 1960 Sebagai country program dari WWF internasional Yang berminta dengan Departemen Kehutanan melalui MOU nomor 188-DJ-6-Binprog-1998 Pada tanggal 13 Maret 1998 Nomor CR-026-3-98 Kajian teori Teral literatur dilakukan melalui WWF Film Simetika Roland Barthes Sejak awal pendiriannya hingga saat ini WWF menggunakan film sebagai salah satu media penyampaian pesan Yang mendukung upaya pencapaian visi dan misi konservasi alam dan lingkungan Dari sejumlah film dokumenter yang dihasilkan Film dokumenter berjudul Aisandami Cerita Bumbi tentang Alam dan Manusia Menjadi salah satu film dokumenter dengan jumlah viewers terbanyak yakni sebanyak 2783 penonton Simetika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana tanda-tanda digunakan untuk menyampaikan makna Dan untuk membentuk persepsi kita tentang kehidupan dan realita Roland Barthes mengembangkan dua tingkatan pertanda yaitu tingkat denotasi dan konotasi Dalam kerangka Barthes konotasi identik dengan operasi ideologi yang disebutnya sebagai mitos Berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu video tertentu Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Penelitian kualitatif dijalankan oleh Hancock et al Sebagai sebuah penelitian yang tends to focus on how people or group of people can have Different way of looking at reality Farmer dan Brother Stone Menyebutkan kualitatif research sebagai Kualitatif research method are designed to help researchers understand people and the social and cultural context within which the life Penelitian menganalisi salah satu film dokumenter yang diproduksi oleh WWF Indonesia menyambut Hari Bumi tahun 2020 Yakni film Aisan Dami Cerita Bumi tentang Alam dan Manusia Melalui analisis simetika Roland Barthes Parahikmah dalam penelitian ini menggunakan parahikmah kritis Analisis dilakukan melalui 13 scene yang dianggap representatif memwakili secara keseluruhan film ini Hasil Film dokumenter Aisan Dami merupakan kehidupan nyata bagaimana manusia dan alam menyatu dan saling menjaga kelangsungan hidup dan kondisi alam sekitar Gambar satu merupakan gambar awal yang ditampilkan dengan latar berbukitan hijau Menunjukkan hutan yang masih terjaga dengan baik Gambar dua menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat berdampingan dan tergantung pada alam Mengakibatkan masyarakat sangat sadar pada alam yang mereka tempati Harus terjaga dan terawat agar alam kembali memberi kehidupan kepada mereka Terlihat latar dengan mangrove yang masih terjaga dan air sungai yang jernih menunjukkan sungai bebas polusi Gambar tiga menunjukkan hutan yang lebat dan alam yang terawat menjadikan banyak burung yang berdiam dan tinggal di hutan tersebut Dengan suara siolan, masyarakat dengan mudah memanggil burung yang dimaksud Salah satu burung yang masih terdapat di Aisan Dami adalah burung cendrawasi Gambar empat terlihat dua orang mama-mama Sebutan bagi para wanita yang sudah menikah, bahkan sudah berumur Sedang melakukan aktivitas mencari ikan atau kerang sekitar mangrove Menandakan bahwa harmoni yang terjaga, hutan dan alam memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia Gambar lima, enam, dan tujuh Merupakan kolase gambaran alam Aisan Dami yang masih terawat Baik di laut yang direpresentasikan pada gambar lima dan enam Ikan yang melimpa, terumbung karang yang utuh, dan air yang jernih Sementara di darat direpresentasikan pada gambar tujuh Yang memperlihatkan hutan yang terjaga Gambar empat menunjukkan bahwa pakaian yang digunakan oleh masyarakat juga adalah bahan yang disiapkan oleh alam Kita rasa memiliki alam tercinta Sehingga masyarakat juga ikut memakai pakaian yang selalu berkaitan dengan alam Seorang mama sedang mengolah sagu untuk menjadikan bahan makanan Terlihat di gambar sembilan Banyaknya pohon sagu, hutan yang terjaga baik, mangrove, dan berbagai bahan makanan dari alam yang melimpah Antara lain pohon sagu Alam menyediakan makanan bagi masyarakatnya Gambar sepuluh, memperlihatkan hutan yang masih sangat terawat oleh masyarakat Karena rasa tanggung jawab besar untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan yang ada Gambar 11, 12, dan 13 Menunjukkan proses internalisasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada anak-anak Aisandami Untuk terlibat, merasakan, dan melaksanakan berbagai budaya dalam proses perwarisan budaya Diskusi Aisandami kini dikelola menjadi salah satu kampung ekowisata oleh kelompok ekowisata Dalam kajian Roland Barthes, makna denotasi film Aisandami yang ingin disampaikan adalah Sebuah kampung dengan alam yang masih asri, baik darat maupun lautnya Hasil alam yang melimpah, baik darat dan lautnya Sehingga dengan mudah masyarakat dapat mengambil dan hidup dari kekayaan alam Aisandami Anak-anak tumbuh dan berkembang dalam budaya yang mereka miliki Sementara makna konosiasi dari film Aisandami adalah Tentang pentingnya pelestarian alam, menjaga hutan, sungai, laut, turun bongkarang, serta fauna dan flora, laut dan darat, merupakan tugas manusia Karena jika manusia menjaga bumi, maka bumi dalam hal ini Alam sekitar manusia akan memberikan hasil melimpah yang juga ditunjukkan untuk manusia itu sendiri Dalam konteks mitos, salah satu kekayaan fauna di Papua Dan juga terdapat di Aisandami adalah burung cenderawasi Mitos burung cenderawasi adalah burung surga yang ada di Papua Setelah menetas, cenderawasi dipercaya akan terbang menuju matahari Dalam kepercayaan masyarakat Papua, burung cenderawasi sebagai burung surga yang keberadaannya sudah menyatu dengan masyarakat Papua Makota dari burung cenderawasi tidak boleh dikenakan orang biasa, hanya boleh dikenakan oleh kepala suku Selain mitos tentang burung cenderawasi, masyarakat Papua terutama Raja Ampat memiliki kearifan lokal sasi Aturan sasi antara lain adalah Larangan pada saat tertentu untuk menangkap ikan Larangan untuk membunuhkan pukat Larangan untuk membunuh hewan laut yang dilindungi Selain di laut, ada juga tradisi sasi darat Yaitu masyarakat tidak boleh mendabang pohon atau mengambil buah dari hutan untuk dikonsumsi Tradisasi merupakan tradisi turun-temurun yang diwariskan leluhur mereka Untuk menjaga alam dan harmoni antara manusia dan alam Kesimpulan Kesimpulan film Aisandami melalui analisis semiotika Roland Bats Makna denotasi Film Aisandami menunjukkan tentang keindahan dan alam Aisandami Salah satu desa di Papua Barat Keindahan laut, darat, dan ekosistem yang masih terus terjaga Makna konotasi yang ingin disampaikan Terkait dengan pembuatan film memperingati hari bumi Bahwa manusia harus bijak dalam mengelola bumi Karena kebaikan dan kebijakan manusia dalam mengelola bumi Bumi akan memberikan seluruh kebaikan yang dimilikinya untuk manusia Baik di laut maupun di darat Makna mitos adalah Keberadaan burung generasi yang merupakan salah satu burung endemik Papua Diakini merupakan burung surga Yang harus dipelihara keberadaan dan habitatnya Selain itu, kearifan lokalisasi juga mendukung terciptanya harmoni antara manusia dan alam Terima kasih Thank you very much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh